selamat menikmati langsung buka aja aplikasinya disini aku pake CapCut, kalian buka kemudian klik proyek baru pilih satu video mentahan nah nanti aku sediakan di description box ya guys ya setelah itu kalian ke belakang untuk hapus watermarknya kemudian kembali ke awal untuk tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download, nanti aku sertakan juga di description box, kalian bisa download setelah itu kalian bisa tandain bitnya nah ini bit yang aku pake guys nah kalau sudah sampai akhir kalian bisa klik centang di bawah setelah itu kalian bisa tambahkan 6 foto terus setelah tambahkan foto jangan lupa atur durasinya ya guys ya sesuai dengan titik-titik yang udah kalian tandain tadi atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih oh iya setiap kalian tambahkan foto atau atur fotonya jangan lupa kalian lebarkan sedikit aja melebihi background jadi nanti kalau kita mau tambahkan animasi itu biar gak keliatan garis hitamnya gitu guys oke 6 foto selesai kita tambahkan 17 foto lagi dan disini aku tambahkannya bertahap ya guys ya jadi biar gak terlalu panjang aku tambahkan 7 dulu terus aku atur durasinya dan jangan lupa kalian lebarkan fotonya melebihi background sedikit aja ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai semua kalian atur durasinya sampai akhir kalian bisa kembali ke klip nomor 2 kemudian kalian klik menu animasi di bawah nah untuk klip nomor 2 sampai 7 kita pilihnya yang di kombo kemudian pilih perbesar 1 atau zoom 1 nah setelah itu untuk klip 8 sampai 24 atau sampai akhir kalian bisa cari di kombo juga kemudian kalian geser aja sampai pojok itu ada perbesar ke kanan dan perbesar kiri jadi pakainya tuh gantian ya guys ya pertama kanan kemudian yang kiri oh iya tapi kalau misalnya kalian punya pilihan animasi sendiri juga gak apa-apa kok guys kalian pake animasi sesuka hati kalian selamat menikmati oke setelah selesai semua kasih animasi kalian bisa kembali ke klip nomor 7 kalian bisa tambahkan stiker kemudian kalian geser ke kiri itu ada gambar tambahkan foto ya guys ya setelah itu pilih background gelap nah kemudian kalian lebarkan sampai penutupi gambar terus kalian jangan lupa ini atur pokoknya sejajar sama klip yang atas ya guys ya kemudian kalian klik animasi pilih yang ulang terus kalian geser ada menu flash kalian klik kemudian durasinya disini aku pake 0,2 setelah itu klik jentang nah untuk durasinya aku kurangin sedikit di detik ke 0,0 titik 0,6 ya guys oke kalau udah selesai kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir kira-kira udah cocok atau belum nah kalau udah cocok kalian tinggal simpan tapi atur resolusinya jadi 720 udah cukup kemudian simpan tunggu sampai 100% dan klik selesai oke sekian ya guys ya videoku kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapet notifikasi video-video aku selanjutnya thanks for watching tadaa tadaa bye Terima kasih telah menonton